Oke, perkenalkan, saya Ijaz. Kali ini kita akan bahas gimana sih cara kerja kronograf yang ada di sini. Contohnya seperti punya efek sergan ya, merek lain saya belum tahu sih apa sih merek-merek lainnya. Apa sih bedanya sama kronograf yang umumnya gitu, yang pakai cahaya? Nah, bedanya dia pakai doppler effect di sini. Efek kronograf ini, dia menggunakan doppler effect. Nah, doppler effect itu gimana? Nanti kita jelaskan. Pertama-tama, kita harus paham dulu cara kerja kronograf yang konvensional ya. Jadi, ini senapan menembakkan mimis. Nah, mimis ini dia jalan nih. Jalan menghalangi cahaya. Jadi, di bawah sini tuh ada cahaya, mau itu cahaya kelihatan atau cahaya infrared, atau yang lainnya lah. Dan di sini ada sensornya, sensor yang kompatibel dengan cahaya ini aja. Misalnya, cahaya ini warna hijau, dia hanya menangkap warna hijau. Kalau dia warna biru, hanya menangkap warna biru. Nah, ini kan pas jalan, cahaya yang dari sini dihalangin sama peluru. Nah, di sinilah mulai penghitungan pada detik sekian. Nanti dia jalan lagi, dihalangin lagi, tercatat lagi detik sekian. Nah, di situlah dia muncul selisih penghitungan antara detik keberapa cahaya dihalangin yang di sini, sama detik keberapa yang cahaya yang dihalangin di sini. Kurang lebih seperti itu sih. Nah, kalau yang efek chronograph, gimana caranya, kerjanya? Nah, ini terus terang ya, correct me if I'm wrong gitu loh. Ini saya asumsikan berdasarkan asumsi pribadi. Jadi, terlihat cara logisnya aja, gimana sih cara kerjanya gitu. Kalau di efek sini, dari pertama dia mulai dipasang di bawah laras ya. Nah, di bawah laras ini, ini akan memantulkan gelombang elektromagnetik, yaitu sebenarnya kayak tadi infrared, itu pun juga gelombang. Tapi dia punya frekuensi tertentu untuk nentuin gelombangnya. Nah, dia mantulin gelombang setiap sepersekian detik. Jadi, sekali, terus dua kali setelah gelombang yang pertama selesai. Ini gelombang pertama. Oh, hilang dia, terus muncul lagi gelombang yang lainnya. Nah, dari situ diukur lah. Jadi, pertama mimis ditembakkan. Terus, nah, di sini gelombang pertama itu nyala. Satu, dua, tiga, empat, lima. Nah, dia kan jangkauannya misalnya cuma segini nih, sekitaran sini. Setiap ada yang benda yang melewati akan mantul ya. Nah, dicatat mantul baliknya. Jadi kayak gini nih, gambarnya biar lebih jelas ya. Setelah dia gelombangnya keluar dari emitternya, terus dia balik pantulannya ke sini. Karena kita ngomongnya gelombang, tadi gelombang itu kan seperti ini ya. Kalau gelombangnya makin jauh, misalnya kita ini dari sumber gelombang nih. Kalau dia makin jauh, gelombangnya itu makin renggang. Karena dia istilahnya udah capek lah, gitu loh, energinya untuk mencapai yang jauh, gitu loh. Nah, sama halnya kayak di sini. Dia gelombangnya tadinya kenceng, pas mantul balik, mantul balik, makin renggang. Nah, itulah yang namanya Doppler Effect. Kalau kita lihat di sini, ini Doppler Effect di light waves ya, di cahaya. Jadi dia, di mana yang terdekat, dia itu gelombangnya paling tinggi, ya kan? Nah, sama halnya di sini. Dia kan tinggi, tapi kalau makin jauh, pas dia mantul balik, nah, dia akan merenggang. Itu untuk tembakan pertama. Habis itu, setelah mimis melaju lebih jauh lagi, nah, ini juga tetap mantulin lagi. Setiap beberapa mili detik, dia akan memantulkan lagi. Terus, habis itu balik lagi kan gelombangnya. Tapi makin panjang nih gelombangnya. Nah, gelombangnya makin panjang, itu menandakan, oh, jaraknya sekian, gitu. Udah kehitung tuh jaraknya. Jadi, jarak itu bisa dihitung kalau gelombangnya itu seberapa rapet dia. Akhirnya, si efek yang menggunakan Doppler Effect ini, bisa menghitung seberapa FPS atau MPS laju dari mimis ini, gitu loh. Tembak, terus dipakai Doppler Effect-nya, dapat pantulannya lagi, dapat pantulannya. Ketahuan tuh, FPS atau MPS-nya. FPS itu feet per second, MPS itu meter per second. Jadi, kurang lebih seperti itulah penjelasannya. Walaupun penjelasannya agak acak-acakan ya, yang semoga teman-teman di sana bisa mengerti lah apa yang saya jelaskan ini. Oke, sekian. Terima kasih. Sampai jumpa.